Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Apa kabar selamat pagi menjelang siang Teman-teman semuanya Nah hari ini Rabu Nah ini kita kembali lagi nih Hunting di jalan bypass Tempatnya di Polnya Palala PT Putra Transindo Mulia Tujuan Jabodetabek Nah kita hunting lagi nih Keberangkatan bus Palala Setelah hampir 2 minggu ya Kita gak hunting Keberangkatan di Pol Palala Jalan bypass di Sangkota Padang Nah ada berapa unit ya Untuk keberangkatan hari ini menuju Jabodetabek Nah seperti apa keseruan Hunting kita pada video kali ini Nah biar gak penasaran Yuk saksikan terus video ini sampai habis Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe-nya Terima kasih Selamat menonton Nah ini kita lagi menunggu Kedatangan armada yang Akan berangkat pada pagi hari ini Menuju Jabodetabek Oke lah kita tunggu aja Nah inilah dia Suasana pada pagi hari ini Di Pol Palala Jalan bypass Pisang Kota Padang Dan inilah dia Para penumpang yang akan berangkat Pada pagi hari ini Menggunakan armada Palala Nah untuk armada yang bertugas Pada pagi hari ini Menuju Jabodetabek Nah ini kita belum tahu nih Armada E-0 berapa Yang berangkat ya Nah ini kita masih Menunggu Kedatangan armada Palala Nah tadi infonya Udah di terminal Anaya Kota Padang ya Oke lah Nah ini kita Masih menunggu Kedatangan Palala Nah untuk Okupansi penumpang Hari ini Yang naik dari Kota Padang nih Cukup rame nih Nah ini kita Tunggu aja nih Kedatangan armada Palala Yang dari arah Sungai Limau Pariyaman Paukamba Via Kota Padang Sebentar lagi Bakalan Memasuki Nah ini dia masuk Armada Palala Yang akan berangkat Pada pagi hari ini Menuju Jabodetabek Ada Palala E-01 Dengan julukan Paibu Yang datang dari arah Sungai Limau Pariyaman Paukamba Via Kota Padang Nah ini di balik kemudi Ada Bang Ronald ya Oh iya untuk Palala E-01 Ini dulunya Batangannya Bang Rudy ya Sekarang Bang Rudy Udah di Unit baru Dengan julukan Mugello Nah ini bus Lagi diparkirkan dulu nih Nah jadi karena ada Truk Di depan Nah ini agak Kesulitan nih Busnya nih Parkir Oh iya untuk Para penumpang Yang naik dari arah Sungai Limau Pariyaman Paukamba Udah ada ya Di dalam kabin Palala E-01 Oke lah Kita tunggu aja nih Busnya Parkir nih Bentar lagi nih Oke Nah ini bus Lagi diparkirkan dulu nih Dan bersiap Menaikan Bank Bencumpang Dan Para penumpang Yang naik dari Pol Palala Jalan Bebas Kota Padang Nah ini Di balik kemudi Ada Bang Ronald ya Di balik kemudi Yang membawa Bus Palala E-01 Dengan jurusan Paibo Nah tadi Bang Donald Membawa dari Sungai Limau Pariyaman Paukamba Padang Nah untuk Para penumpang Udah ada ya Di dalam kabin Palala Nah ini Teru langsung Berjajah Penekan Bang Penumpang Nah nanti Kalau sempat Kita coba Masuk Ke dalam Kabin Palala E-01 Dengan jurusan Baibo Nah untuk Ketangkatan Hari ini Kita belum Tahu Ada Berapa Unit Dari Sumatera Barat Menuju Sebuah Nah setelah Bus Diparkirkan Di Pol Palala Jalan Desa Kota Padang Nah Mikru Palala E-01 Lagi Menaikan Barangman Penumpang Yang naik Dari Pol Palala Jalan Desa Kota Padang Nah Nanti Kalau Sempat Kita Coba Masihkan Kedalam Kabin Palala Nah Hari ini Para Penumpang Rami Yang naik Dari Jalan Bypass Kota Padang Ini Nah Ini Sebagian Penumpang Sudah Mulai Naik Kedalam Kabin Palala Oh Ya Jadi Untuk Kebangkatan Hari Ini Dari Sumatera Barat Menuju Jabodet Ada 3 Unit Seri A2 Unit Dan Seri B1 Unit Nah Jadi Untuk Palala Ini Konsisten Berangkat Berharinya 3 Unit Baik Dari Sumatera Barat Ataupun Dari Jabodet Nah Buat Teman Teman Yang Belum Nonton Video Trip Report Bersama Palala Palala E08 Dengan Julukan Gantino Silahkan Ditonton Perjalanan Kita Dari Jakarta Teman Sarawana Dari Terminal Kampung Rambutan Menuju Kota Padang Nah Ini Silahkan Ditonton Dulu Keseruan Video Perjalanan Trip Report Dari Jakarta Menuju Kota Padang Nah Ini Para Penumpang Sudah Mulai Naik Lagi Ke Dalam Kabin Palala E01 Dengan Julukan Pai Ibo Nah Ini Di Dalam Kabin Lagi Rame Nanti Kita Belum Sempat Masuk Ke Dalam Kabin Palala Nanti Kita Coba Lihat Aja Apakah Bisa Masuk Atau Bidah Misalnya Di Dalam Lagi Rame Nah Ini Gru Palala E01 Dengan Jendulian Pai Ibo Lagi Menyusun Barang Bon Penumpang Di Bagasi Oh Ya Jadi Untuk Perangkatan Hari Ini Ada Tiga Unit Dari Sumatera Barat Menuju Jabodekabek Dua Seri A Dan Satu Seri B Nah Ini Palala Ini Bisa Dibilang Cukup Konsisten Berangkat Setiap Hari Tiga Unit Dari Sumatera Barat Dan Dari Jabodekabek Nah Jadi Untuk Penumpang Hari Ini Ada 18 Orang Yang Naik Dari Kota Padang Ini Oke Kita Tunggu Aja Ketangkatan Palala E01 Dengan Durukan Pai Ibo Nani Sebentar Lagi Bus Akan Diberangkatkan Menuju Jabodekabek Nani Lagi Bersiap Siap Dulu Nih Bang 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 Oke Nani Nani Setelah Selesai Menangkan Penumpang Di Pul Dalam Betas Kota Padang Nani Pahala E02 Dengan Jelukan Baybo Berangkat Meninggalkan Pul Yang Ada Di Dalam Betas Kota Padang Nah Nani Di Balik Nani Di Abang Ronal Selamat Selamat Sampai Sampai Tujuan Buat Palala E02 Nah Oke Teman Teman Semuanya Sekian Dulu Ya Hampir Kita Di Berlupa Lala Terima Kasih Dalam Menonton Video Ini Dan Lupa Like Comment Share And Subscribe Sampai 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 Sampai